Intro Rekapitulasi perhitungan surat suara pemilu serentak tahun 2019 mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden hingga calon legislatif kabupaten kota tingkat kecamatan sekota Sibolga telah dimulai sejak Senin pagi 22 April 2019 yang dihadiri oleh anggota PPK, sejumlah saksi dan panitia pengawas untuk menghitung hasil perolehan surat suara C1 Plano menggunakan sistem aplikasi penghitungan atau situng Proses rekapitulasi surat suara itu diamankan langsung oleh sejumlah personil TNI dan pihak kepolisian polres kota Sibolga untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam proses perhitungan surat suara Baik, hari ini secara serempak di 4 kecamatan di kota Sibolga diadakan rapat plenot terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Jadi hari ini semua PPK dari 4 kecamatan di kota Sibolga melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Jadi setelah habis masa kelurahan ini maka nanti menjadi rekap kecamatan Kita berharap mudah-mudahan dukungan semua pihak di mana yang diundang dari saksi partai, saksi pasangan calon presiden dan juga saksi DPD itu kita undang termasuk juga dari instansi terkait Jadi dan Panwaslu tingkat kecamatan Kita berharap semua bisa berjalan dengan baik Kalaupun ada perbedaan antara sertifikat hasil perolehan suara yang hologram di dalam kotak dengan salinan di saksi itu kita sampaikan supaya Cplano dari TVS itu dibuka, dilihat Kalau juga tidak sinkron Harapan kita kalau setuju nanti Panwaslu bisa dibuka sampai hitung surat suaranya Target rekapitulasi tingkat kecamatan sekotasi Bolga tersebut ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2 hari yang nantinya akan dilanjutkan ke tahapan rekapitulasi tingkat kota Sibolga yang akan digelar pada 25 April mendatang Rizky Ramadan, N2STV memberitakan PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 lackindipada yang berada